Halo Bung-Bung semua, mari kita kembali melanjutkan pembacaan transkrip sidang Mahmiluk Dr. Subandrio. Kali ini kita sudah masuk ke bagian ke-6 dan masih tentang dokumen Gilkris. Bung-Bung yang sempat tertinggal silahkan menonton kembali bagian-bagian sebelumnya dengan mengunjungi playlist Mahmiluk Dr. Subandrio di channel ini. Kami mengurutkannya perbagian. Dokumen transkrip ini testifilis dapatkan dari berita acara persidangan dari seris buku G30S di hadapan Mahmiluk yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat atau AHM PTHM pada tahun 1967. Narator hanya membacakannya saja. Gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya pada saat itu. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, seperti biasa, kembali kami tegaskan testifilis hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelah versi-versi lainnya. Oh iya Bung-Bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan, berita acara, agar Bung-Bung juga bisa membaca langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya Belanda. Lanjutan panya jawab persidangan Mahmiluk, Dr. Subanrio. T adalah singkatan dari tertuduh atau terdakwa, sementara K adalah ketua atau hakim ketua, lalu ada O yang artinya auditur, H dan A adalah hakim anggota, dan ada juga P yang kepanjangan dari pembela. Pendapat saudara pribadi, penilaian terhadap dokumen ini, perkiraan memang benar? Benar. Berarti tidak perlu disangsikan lagi kebenaran daripada dokumen tadi, bahwa ini memang benar-benar disusun oleh Gilchrist dan yang akan dibagikan kepada sekjennya Inggris. Ya, apakah benar bahwa sesudah pertemuan tersebut kembali saudara memerintahkan membuat kopi terhadap ini? Jadi, saya tidak kembali itu membuat kopi, tetapi sesudahnya itu saya suruh membuat kopi oleh karena kita dalam pertemuan tersebut, saya tadi lupa mengatakan dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan bahwa gelagatnya Bapak Presiden ingin ini nanti saya umumkan. Bahwa kami menghancurkan Bapak Presiden kalau mengumumkan jangan dipublisir, tapi mengumumkan ada dokumen di tangan kita yang membuktikan bahwa akan ada serangan dari Inggris. Dan pada itu waktu kami usulkan supaya publikasi dari dokumen tersebut seyokianya diadakan di komprensi Asia-Afrika supaya di sana sebagai peletusan itu pertama serangan Inggris dan kedua bahwa Malaysia itu adalah antek-antek dari Inggris dan Amerika. Ini dalam negeri supaya jangan dipublisir, sekedar ada dokumen yang maha penting, tetapi sebaliknya di luar negeri dipublisir. Memang benar bahwa sesudah pertemuan dengan Presiden itu, saudara memerintahkan untuk mengkopi lebih banyak lagi. Jadi, persiapan kopi untuk nanti di luar negeri? Ya, dalam rangka untuk dipublisir di luar negeri itu toh. Jadi, apakah kepada The Zeldie Versun, saudara juga memerintahkan untuk memperbanyak kopi itu juga pada Kartono Kandri? Ya, apakah juga ditentukan jumlahnya? Jadi, saya serahkan itu pada waktu itu juga, saudara Kartono yang dibicarakan dengan Kartono berapa jumlahnya oleh karena ini akan dibagi. Oh, Kartono sekarang yang? Jadi, Kartono Kandri juga saya tanyakan berapa jumlahnya yang dibutuhkan untuk di luar negeri oleh karena maksudnya ini nanti dibagi-bagikan kepada para peserta. Jadi, berapa jumlahnya para peserta dalam Asia Afrika itu. Dan menurut penilaian saudara, dokumen ini akan mempunyai efisiensi apabila disebarkan di luar negeri dalam rangka politik luar negeri saudara. Ya, meskipun di mana disebutkan juga mengenai Our Local Army Pren. Ya, lalu betulkah saudara pada tanggal 26 bulan Mei tahun 1965, yaitu pada hari ulang tahun PKI yang ke-45, di dalam resepsi, saudara mengatakan bahwa Bapak sudah ada bukti-bukti gerakan daripada kontra revolusi dan yang saudara maksudkan adalah ini. pada suatu pertemuan di dalam rangka hari ulang tahun PKI, yaitu yang jatuh pada 26 Mei tahun 1965, hari ulang tahun yang ke-45. Di dalam resepsi itu, saudara mengatakan bahwa Bapak sudah ada bukti-bukti dan yang dimaksud saudara adalah dokumen tersebut. Ya, karena paginya disampaikan kepada presiden, malamnya saudara menghadiri resepsi. Ya, jadi benar apa yang dimaksudkan adalah itu. Ya, tapi saudara sebutkan juga bahwa itu dokumen dari mana, apa isinya. Tidak. Apakah benar? Lalu kemudian surat itu yang sudah dibuat kopi, maksud saya, saudara sebarkan ke luar negeri. Ya, jadi ketika kami ke luar negeri untuk menghadiri konferensi Asia-Afrika pada waktu itu, yang gagal oleh karena keadaan pergolakan di Al-Zazair, itu pada itu waktu juga pada delegasi kami yang sudah ada di sana, juga dalam perjalanan kami untuk mengadakan kampanye anti-Malaysia. Itu pada pemerintah masing-masing itu kami sampaikan. Negara-negara mana saja yang memperoleh atau siapa yang saudara beri foto kopi? Jadi, dalam kunjungan itu, yang saya berikan foto kopi itu secara langsung dalam pertemuan itu, kadang-kadang saya serahkan kepada sekretaris untuk menyampaikannya itu. Yang saudara sampaikan sendiri secara langsung kepada siapa saja? Negara-negara yang kami kunjungi, Iran, Libanon, Irak, Syria, Mesir juga, dan Etiopia, Kongo, dan juga Ghana, Guyana, Al-Zazair, juga Maroko, saya berikan, dan pada negara di timur, dari Mesir, lupa namanya. Apakah saudara dalam rangka menyebarkan ini di dalam rangka politik luar negeri sudah melaporkan kepada presiden maksudnya? Ya, jadi itu dibicarakan yang dalam pertemuan dengan General Yanni, di mana juga General Yanni juga menyetujui untuk ini dipublisir di dalam kompensi Asia Afrika. Di dalam rangka pembicaraan tadi, memang belum diceritakan? Ya, jadi memang seizin Bapak Presiden? Ya, izin dari Bapak Presiden. Baik, demikian. Selesai ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada tertuduh, selanjutnya, ketua memberikan kesempatan kepada hakim anggota mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada tertuduh, yang dijawab oleh tertuduh sebagaimana tertera di belakang masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Hakim anggota, Letnan Kolonel, sugiri sarjana hukum kepada tertuduh. Apa pada waktu saudara menerima laporan dari Kartono Kadri tentang Dewan Jenderal, ia tidak melaporkan dari mana datangnya itu? Tidak. Saudara tadi mengatakan pada waktu tilpun dengan Bridgen Juhartono bahwa soal Dewan Jenderal itu hanya untuk bergurau saja. Ya, pada waktu Bridgen Juhartono menanyakan tentang Dewan Jenderal itu, saudara betulkah menjawab demikian? Begini, sudah sajalah, pokoknya info sudah ada pada saya benar atau tidaknya itu, bukan menjadi soal, itu bukan urusanmu, kau tidak usah ikut-ikut. Betul? Tidak. Tidak merasa? Tidak. Juga lalu disusul dengan kata-kata, pokoknya kau jangan ikut-ikut karena kau toh tidak akan dapat tahu semua dan bagaimana saja nanti. Tidak. Tidak. Juga tidak. Tidak. Tentang dokumen Gilchrist yang menarik perhatian saudara, tadi saudara katakan bahwa soal Inggris dan Amerika yang akan mengadakan penyerangan. Ya, bagaimana pendapat saudara dengan tercantumnya kata-kata Our Local Army Prince? Ya, jadi Our Local Army Prince itu menurut asosiasi saya pada waktu itu ialah gerombolan-gerombolan yang dipersenjatai oleh Inggris. Oleh karena saya mempunyai pengalaman bahwa saya meninjau juga daerah Sulawesi Selatan di mana di sana ada gerombolan-gerombolan yang dapat persenjataan dari Inggris. Pada itu waktu kami bicarakan dengan General Yanni. Dan beliau pun juga menganggap bahwa suatu gerombolan dari Inggris. Juga menurut perasaan saya bahwa bahasa Inggris itu Our Local Army Prince itu bukan TNI. Jadi, kalau dalam Local Army Prince itu dalam bahasa Inggris itu juga suatu gerombolan yaitu tidak TNI secara kebesaran. Itu Local Army Prince itu dalam arti lalu DINIGREGEN. Jadi, itu menghina. Itu jadi. Jadi, saudara tidak menaruh perhatian tentang kata-kata ini. Tidak. Sesudahnya, General Yanni juga mengatakan bahwa itu Our Local Army Prince itu gerombolan-gerombolan yang sudah dipersenjatai oleh Inggris. Yang mereka maksudkan ini yang diajukan penilaian ini juga saya serahkan itu kepada General Yanni. Dan selanjutnya, General Yanni juga menyatakan ketika kami berangkat bahwa mengenai masalah akibat di dalam negeri serahkan pada saya dan kamu saya berikan General Mayor Haryono sebagai pembantu kamu juga dalam penyebaran dokumen DINIGRIS ini. Kembali kepada soal penyebaran. Pada waktu itu sedang ada desas-desus tentang Dewan General. Ya. Sekarang, apakah pendapat saudara hal ini tidak akan menimbulkan kesan bagi yang menerima bahwa desas-desus tentang adanya Dewan General diperkuat dengan disebarkannya dokumen tersebut? Tidak. Malahan sebaliknya. Bagaimana? Jadi pertama golongan orang yang mengadakan kup itu ingin merebut kekuasaan. Tentu ini juga mendapat kepercayaan dari rakyat. Baik sebelumnya merebut kekuasaan maupun sesudahnya merebut kekuasaan. Tentu orang golongan yang ingin mengadakan kup itu tidak akan minta bantuan dari luar. Sekar tidak terang-terangan. Juga tidak akan menjadi kaki tangan dari luar oleh karena dengan sendirinya tidak akan mendapat bantuan dari rakyat. Dan selanjutnya itu juga oleh karena bagi saya juga pada itu waktu desas-desus itu hanya bagian kecil saja di Indonesia. Sedangkan pada itu waktu di Indonesia diliputi oleh kampanye kita dapat serangan dari Inggris dan Amerika. Jadi itu pendapat saudara sekarang. Sebab di dalam berita acara saudara juga menyebut bahwa itu mungkin akan menimbulkan kesan atau menarik publik opini akan diperkuatnya berita tentang adanya Dewan Jenderal yang akan kup. Ya, ini jadi dalam rangkaian oleh karena dalam pemeriksaan saya terikat selalu pada pertanyaan. Saya harus menanya. Ini mungkin. Tapi dalam pertanyaan ini saya juga mengemukakan empat kemungkinan. Jadi empat kemungkinan dan saya condong pada kemungkinan yang saya ajukan. Tidak yang saya diajukan oleh pertanyaan. Dan kemungkinan ini adalah saudara sebutkan yang pertama baru pada pertanyaan lain kali baru yang lain-lain. Jadi tidak oleh karena ini yang dipertanyakan jadi dalam pemeriksaan selalu juga dengan diperiksa saya terikat pada pertanyaan. Begini, jawab pertanyaan. Jangan berikan yang tidak ditanyakan. Sedikit lagi tentang penyerahan dokumen Gilkris saudara mengatakan kepada saudara Kartono Kadri pada waktu itu saudara Kartono Kadri tidak ada sedang pergi. Coba saudara ingat-ingat kepada siapa? Maka dari itu saya katakan apakah Bardi saya suruh apakah saudara Kartono Kadri saya tidak begitu ingat. Jadi bukan pasti barangkali? Ya jadi tadi sudah saya kemukakan saya tidak begitu ingat apakah saya suruh orang DPI apakah saya memanggil saudara Kartono Kadri. Selesai Hakim Anggota mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada tertuduh selanjutnya Hakim Anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada tertuduh yang dicawab oleh tertuduh sebagaimana tertera di belakang masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Hakim Anggota Letkol Udara Mukarto kepada tertuduh Saudara Bandrio tadi ditanyakan waktu saudara menerima berita tentang Dewan Jenderal dari saudara Kartono Kadri Sarjana Hukum dari saudara Sutarto Sutarto? Ya betul info pertama itu dari Sutarto ya dari saudara Kartono Kadri tidak sewujudnya juga itu kedua kalinya jadi berita mengenai Dewan Jenderal ini diajukan oleh dua orang pertama oleh saudara Sutarto kedua kali oleh saudara Kartono Kadri ya pada waktu diajukan itu mengenai berita Dewan Jenderal itu saudara anggap penting atau tidak sebab Dewan Jenderal akan mengadakan kup dan kalau ada kup mungkin ada chaos dan kekacauan yang luar biasa saudara menganggap atau tidak berita itu saya tidak memberikan menaruh kepercayaan pada perintah tersebut itu pada semula mungkin a priori saya itu oleh karena saya juga selalu menyatakan di Indonesia itu di dalam keadaan sekarang kita selalu banyak penyakit jadi itu tidak ada kup lagi baik sipil maupun militer oleh karena sudah kita lalui di jaman itu karena saudara tidak menaruh kepercayaan apakah saudara tidak tanya info ini datangnya dari mana siapa yang memberi ini informannya siapa tidak jadi oleh karena saya seperti saya kemukakan tadi mengenai berita dalam negeri saya tidak pernah mendalam itu hanya saya sampaikan pada instansi yang bersangkutan atau angkatan yang bersangkutan tidak mengenai Dewan Jenderal juga mengenai itu semua info dalam negeri jadi saya memang belum pernah juga mengadakan pembicaraan mengenai ini info-info dalam negeri oleh karena BPI saya pakai boleh dikatakan secara keseluruhan buat menghadapi kegawatan nasional tadi itu juga yang pertama kali yang kedua kali juga saudara tidak menanyakan info tersebut dari mana informannya siapa juga tidak tidak jadi saya katakan lagi sampaikan bicarakan dengan angkatan yang bersangkutan ialah angkatan darat apakah saudara sutarto waktu melaporkan itu tidak memberi keterangan bahwa informannya itu dari orang ini juga tidak tidak waktu mendengarkan info itu apakah tidak disinggung-singgung nama yang dalam surat tuduhan itu dari saudara jeneral tarto tidak tidak terus info yang kedua apakah tidak disinggung nama-nama dari wirat mono tidak terus mengenai dokumen gilkris saudara telah mengetahui bahwa rumah Bill Palmer di Bogor di obrak abrik oleh pemuda dan pemuda dari mana apa saudara juga tidak mengetahui tidak dari ormas mana juga tidak tahu tidak saya hanya tahu rumah saya di obrak abrik oleh pemuda dan umumnya kalau pemuda obrak abrik itu keseluruhan itu peron pemuda penggalangan pengalaman saya di Jakarta dalam rangka itu secara keseluruhan jadi saya tidak menanya dan menyelidiki lebih lanjut peron pemuda itu dari siapa saja jadi saya tahunya rumah ini digrebek oleh pemuda oleh karena Bill Palmer pada suatu pagi datang ke rumah saya dan menyatakan bahwa bunga launya digrebek selanjutnya saya tidak saya selidik selidikinya siapa selanjutnya hakim anggota mayor laut Jayus Sukoto kepada tertuduh saudara Subanrio sudah banyak pertanyaan hakim yang lain hanya kami tanyakan sedikit lagi yaitu persoalan Dewan Jenderal apakah saudara tidak menyampaikan sedikit sedikit pada Bapak Presiden tidak sama sekali oleh karena juga sebagai kelaziman itu saya laporkan kepada Bapak Presiden oleh karena biliet saya dalam BPI jadi kami tidak ikut aktif dalam negeri dan selain itu juga Bapak Presiden juga tidak pernah menanyakan pada BPI mengenai hal-hal dalam negeri dalam negeri selalu ditanyakan kepada kejaksaan agung dan polisi dan kami khususnya mengenai luar kemudian pada waktu saudara menghadap kepada Presiden tentu laporan soal dokumen Gilkris apakah disitu disampaikan sekali juga soal dihubungkannya dengan dokumen ini dan adanya Dewan Jenderal tidak jadi itu juga tidak saya laporkan dihubungkannya tidak dihubungkannya